Bikin stok sambal terasi yang awet tahan lama sampai 2 bulan Kalau udah dingin, simpan di wadah bertutup, taruh di kulkas Bisa dinikmatin sama tahu atau tempe goreng Praktis ini tinggal nyolek aja kalau mau makan Halusin cabai, bawang merah, bawang putih, sama tomat Biar cepet aku pakai blender Idealife Karena mata pisaunya super tajam Menghaluskan bumbu cuma dalam hitungan detik Selain pakai cabai merah, aku juga pakai ini nih Desaku cabai bubuk 1 sendok makan cabai bubuk ini dicampur sama 3 sendok makan air Ini setara dengan 6 buah cabai merah segar Lanjut kita tumis bumbu halusnya Tambahin cabai bubuk tadi Dan masukin juga ladaku, terasi bubuk Ini yang udah aku sangrai ya terasinya Garam, gula merah, sedikit aja gula pasir Dan ini aku pakai panci marble set Idealife Dengan greblon jerman teknologi, cakep banget loh ini Ada casserole, frypan, sama wok Dan ini enak banget dipakai buat masak-masak Ini kita masak sampai sambalnya itu bener-bener tanak Dan harus bener-bener mateng ya Supaya awet dan tahan lama Bikin stok sambal terasi yang awet Tahan lama sampai 2 bulan Kalau udah dingin, simpan di wadah bertutup Taruh di kulkas Bisa dinikmatin sama tahu Atau tempe goreng Yang praktis ini tinggal nyolek aja kalau mau makan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya